5, 4, 3, 2, 1, close the door Tapi ada yang pertanyaan Kemarin dari netizen, gue juga baca-baca Di chatting Dia bilang, ya lu tuh cantik banget, ngapain main chatun Kenapa gak jadi artis aja sih, gak jadi model Selebgram Ya orang kemarin dapet follower sih gitu juga Maksudnya gak ada ekspektasi juga Maksudnya pas awal datang kesini Memang pure untuk jadi komentator Dan karena memang aku Dan Kak Sesanto memang biasa Bukan biasa sih, tapi udah pernah mengomentari Kayak event-event chatur gitu Dan aku sendiri kan basicnya memang streamer kan Om Dad Jadi memang Udah setahun lebih lah maksudnya Jadi streamer chatur di satu platform Tapi gue juga salvok sih, kemarin gue Ngeliat kiri gue Chelsea Ngeliat kanan Susanto Enakan liat kiri gitu Jadi yang kanan di-blur aja Yang kanan maksudnya blur, tapi live gitu Kalau bisa Ini kalau di-blur marah Peace Kak Santo Ya tapi dia mengakui kok, iya katanya Tapi kan Kak Santo Hebat Om Dad Nomor satu loh Nomor satu Paling jago Paling jago Tapi Tidak ada yang salvok ke Mas Santo Ada ya mungkin Ada ya Pemain catur ya Kaum hawa mungkin Kaum hawa ya Nanti kita Mungkin daripada salvok ke Om Dad Mungkin ada yang salvok ke saya ya Semuanya ke Chelsea Tapi gak apa-apa That's good Diuntungkan dong Iya tapi yang Sekali lagi aku sampein Maksudnya yang paling aku seneng Itu antusiasme mereka Sama caturnya itu sendiri loh Jadi memang Aku sebagai pemain catur tuh Ngeliatnya seneng gitu Kalau misalkan catur bisa dikenal Lebih banyak orang Dan banyak orang yang menyukai Karena kan memang Seharusnya begitu gitu Kita kan Indonesia penduduknya Ratusan juta gitu kan Maksudnya kalau lebih banyak yang menyukai Gue tuh mikir gini ya Gue kan I watch Queen Gambit Even before this happen ya Kan Queen Gambit udah lumayan lama kan Gue nonton Queen Gambit udah lama Gue suka banget endingnya Pada saat dia akhirnya ke jalanan Semain Dengan si orang tua yang ada di jalanan itu Itu kan ngasih perspektif Bahwa katlo dia di mobil Pada saat itu dia pergi Dia akan ada wawancara dengan presiden Akan ada apa gitu kan Tapi si get away from there Balik lagi ke bawah Play chess lagi With random person gitu ya That's beautiful banget gitu Let's play gitu kan Itu gila si endingnya buat gue Walaupun ya di awal-awalnya Ceritanya cuma kecanduan obat doang kan dia kan Tapi ada yang ngomong Chelsea itu real Queen Gambit di Indonesia Enggak Kayaknya belum Enggak tau deh But the thing is this Chelsea Kalo kita main catur ya Terus udah sampe kekemampuan seperti elu Yang mana cuma ngafalin Kalo ini jalan sini Ini larinya kemana Ini sini Ini larinya kemana Ada pembukaan inilah Ada pembukaan ana Ada defense ini Is it fun anymore? It's fun I mean I mean Is it like fun You playing game fun Atau I mean Gini loh Kan mau di catur Mau di hal apapun Kita juga pasti akan menemukan titik jenuh Maksudnya pasti ada titik jenuh kan Nah disaat kita udah Maksudnya disaat kita dihadapkan dengan titik jenuh itu Nah kita tuh butuh refreshing tuh Tapi kan cara orang beda-beda ya Tapi kan maksudnya gini Ketika Ketika Sebuah permainan Berubah menjadi sebuah ilmu Right At the first time you play chess It is a game Right Menang kalah Menang kalah Menang kalah Gak pake berpikir gitu Wah gini Wah iya salah jalan gitu And then Ketika dia step away kesana Akhirnya ini kan jadi sebuah Ilmu Jadi sebuah ilmu Kalo lu kesini defense gue gini Kalo ini kesini defense gue begini Kalo ini defensenya begini Sama kayak When I perform magic ya Dulu ketika gue main sulap Atau gue kecil dan sebagainya Wah gila gue tuh kan I love it gitu ya Gue bener-bener Wah gue pengen bisa seperti itu Sampai gue juara dunia Begitu gue di juara dunia Juara dunia Gue dua kali juara dunia Terus gue main sulap lagi Dan sebagainya gue ngerasa bahwa Ada feeling di kepala gue bahwa Shit this is not fun anymore Because I know everything about it Nah Bedanya Kalo dicatur Itu selalu ada Pembaharuan Maksudnya Gak pernah berhenti Maksudnya Kayak aku sendiri tuh Masih banyak banget Yang harus dipelajarin Dari sisi opening Dari sisi pemahaman middle game Bahkan dari sisi end game Itu idea Lu harus mempelajari sisi opening Sisi middle game Sisi apa Dan itu bukan game Tapi itu ininya Apa ini namanya ya Itu seninya Yang harus kita pelajarin gitu Itu ilmunya gitu Dan mungkin Dan ini menjadi ilmu Bukan game Ayo Ayo Itu game Tapi maksud aku gini Even kayak top players Kayak Magnus Carlson Yang nomor 1 di dunia Dia kan Even udah nomor 1 di dunia pun Masih kadang Melakukan Blunder Kesalahan gitu Jadi memang Ya catur tuh Gak ada berhentinya sih Kalau untuk dipelajarin Dan akunya juga Pribadi masih banyak banget Yang harus dipelajarin Dan mungkin ini kali om det Because it's part of my life already Ya i think so Tapi must be Get bored sometimes Iya itu tadi dia Kalau misalkan jendul Lu tau Rubik's Cube Ya pernah bisa Sekali dulu Jadi Gua adalah mungkin Salah satu orang Yang pertama kali Mungkin ya Gua katakan Membesarkan Rubik's Cube Di Indonesia Karena dulu gua Gua bawa Rubik's Cube Ke TV Sebelum Rubik's Cube tuh Heboh banget Dan For me is fun Pada saat itu Up until Gua tidak merasa Menyenangkan lagi Karena kalau lu taruh Rubik's Cube Di depan mata gua Gua bisa ngelakuin Di bawah 30 detik Really? Ya Because I remember Every move Karena gua tau Kalau merahnya disini Gua harus naikin dulu Ke atasnya Gimana Move-nya apa Sampai gua punya bukunya To make my own move Untuk itu Dulu ya 30 detik Jangan nanya sekarang Sekarang Blank Tapi Tapi ada rasa Bahwa Oke Ya udah Sudah selesainya disana Or because it is Mata pencarian Kalau dari ilmu Sih belum selesai Om detiknya Maksudnya Dari Dari sisi ilmu Aku memang belum selesai Maksudnya Belum mengetahui semuanya Maksudnya Masih banyak banget Yang harus dipelajarin Dan kalau dibilang mata pencarian Dan kalau dibilang mata pencarian Ya Ya maksudnya Sebagai pecatur Kayak aku gitu Misalkan kita lagi Ada pelatnas Atau pelatda Dan memang kita kan Dapat duitnya dari situ Misalkan dari Dapat bulanan Terus nanti misalkan Kita Menyumbangkan medali Di multi event Nah itu nanti kan Dapat bonus Yang Yang kemarin juga Sempat disampaikan oleh Kak Iren gitu kan Di luar itu Di luar itu Ya mungkin Kalau misalkan nih Kayak ada Penawaran kayak Simultan catur gitu Tapi Iren aja kan Kemarin mengatakan Bahwa hadiah yang kita buat Kemarin tuh Itu Terbesar Hampir sepi Sea Games Yang harus Lama tandingnya Artinya kan Pendapatan dari Main catur sendiri Tidak segitu besar-besar Ya Ya Gimana ya 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 kalau untuk Ngomong aja siapa tau Dari pemerintah Ditambahin Gajinya Ya Ya maksudnya kan Cukup gak cukup Itu kan tergantung Masing-masing individu lagi Sih mas Kalau saya sih Gak gitu loh Ngomongnya Gimana ntar Kalau saya ngomongnya gini Kalau Kalau uang berlebih Itu gak ada batasnya Apa tuh Maksudnya Kalau Kalau kaya itu Tidak ada batasnya Kalau miskin Bisa mentok Kalau kurang Bisa mentok Jadi kalau kurang Komplain Komplain kemana Tapi kalau kurang Kalau mudah Kok Gue bikin pertandingan lagi Ya pertandingan ya Saya embara Saya embara ya 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Tidak ada batasnya Tidak ada batasnya Tidak ada batasnya